Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alia Musil Octavia Saya ingin membuat makanan khas petawi yaitu selendang mayang Bahan-bahan untuk membuat kue selendang mayang Pertama, tepung sagu aren 100 gram Tepung hun kue 100 gram Air 1 liter Pewarna-warna merah dan hijau secukupnya Bahan-bahan untuk membuat kuah santan 500 ml santan kelapa 1 sendok teh garam Dan 1 lembar daun pandan Bahan-bahan untuk membuat saus gula 200 gram gula merah 200 ml air Dan 1 lembar daun pandan Pertama, campurkan semua bahan kue selendang mayang Perkenalkan, campurkan semua bahan-bahan untuk membuat kuah santan Pertama, campurkan semua bahan-bahan untuk membuat kuah santan tuanglah semua adonan kue selendang mayang dan bagi menjadi tiga bagian adonan dibagi menjadi tiga bagian lalu dua bagian kita warnain dengan menggunakan warna merah dan hijau masak adonan warna merah dengan api kecil sambil dimasak aduk adonan terus menerus hingga mendidih dan terlihat benih tuang adonan berwarna merah ke dalam loyang masak adonan warna putih dengan api kecil tuangkan adonan putih ke dalam loyang di atas adonan merah masak adonan warna hijau dengan api kecil tuang adonan hijau di atas adonan putih lalu tunggu sampai semua adonan mengeras selanjutnya adalah membuat saus gula campurkan bahan-bahan saus gula masak hingga mendidih dan gula ralut lalu kita aduk sampai gula ralut membuat kuasa santan campurkan bahan-bahan kuasa santan masak hingga mendidih sambil terus diaduk-aduk kemudian kita sajikan ini dia sekarang kita tuang saus gulanya sekarang kita tuang saus gulanya sekarang kita tuang saus gulanya santan es selendang mayang siap dimakan sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati